Sebuah tiang listrik PLN berdiri tepat di tengah-tengah jalan gang, pinggir jalur pantura desa Tempera kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Masyarakat medesak tiang listrik tersebut dipindah. Bu Dery Jamil seorang warga desa Tempera menjelaskan tiang listrik sudah berdiri sejak puluhan tahun silam di atas tanah pribadi miliknya yang dihibahkan untuk jalan umum. Kala itu ketika pendirian tiang listrik memang tidak dipermasalahkan karena kondisi masih sepi. Namun seiring dengan perkembangan padatnya pemukiman penduduk dan gang tersebut sekarang rame menjadi perlintasan warga, ia mengusulkan supaya tiang listrik dapat digeser. Apalagi gang ini merupakan akses menuju dua musola. Dengan adanya tiang listrik, warga yang lewat naik sepeda motor atau sepeda ontel menjadi kesulitan. Selama yang ada di sini, di tanah kami ini, kita juga enggak pernah minta ataupun dapat kompensasi apa-apa dari PLN. Terus kemudian karena saat ini lokasi yang dipasang pal itu dimanfaatkan untuk jalan, jalan desa atau jalan pemukiman. Jadi saya minta dari pihak PLN kebijakannya agar bisa menggeser sedikit palnya agar supaya tidak menghalangi jalan tersebut. Buderi Jamil menambahkan dirinya sudah menyampaikan masalah tersebut kepada pihak desa. Pemerintah desa Temperak juga sudah mengajukan surat pemindaan tiang listrik ke PLN. Sementara itu, manajer PLN Rembang, Asrori, menanggapi pihaknya sudah menerima surat pengajuan pemindaan tiang listrik. Ia meneruskan ke tim teknik untuk segera ditindaklanjuti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!